selamat menikmati mari kita simak kemudian login atau masuk kita sudah ada pada bagian tampilan sini saya akan membuat kuis baru caranya adalah kita menyiapkan terlebih dahulu jenis soal yang akan digunakan kita cari misalkan soal ekologi yang sudah saya siapkan jadi caranya nanti copy paste pada situs kita pencet pada create pilih create pada klik to start typing agar cepat kita copy jadi sudah disiapkan terlebih dahulu di sini disini ada option add answer 1 2 3 4 kita masukkan karena disini ada jawabannya 5 kita cukup ambil 4 saja terus lakukan sampai optionnya itu terpenuhi dan jawabannya juga kita sudah kita ingat-ingat kembali jadi bahwa jawabannya adalah Charles Elton ini jawabannya kita beri konten ini kita sudah menyelesaikan soal nomor 1 selanjutnya equation masih sama jadi ini soal yang kedua kita ambil lagi soal nomor 2 soal nomor 2 masukkan pada klik to start typing soal nomor 3 one bad to one 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 k y t y u y y y y kemudian kita ambil yang saya dapatnya add question lagi wish soal nomor 3 copy nambahkan klik to start typing masukkan option-nya ini jepangnya oke ya next question yang berikutnya kalau nomor 4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat 1 2 soal lagi nomor 5 lihat ini sudah selesai soal yang terakhir ini siapannya di lingkaran online kita sudah membuat sebanyak 5 soal kemudian saya undang teman-teman untuk ikut bergabung sebagai peserta ternyata sangat luar biasa dan antusias seperti apa videonya kita saksikan bersama-sama kita akan mulai saya ulang BIMPIN 61415 siap, saya akan start toko ekologi yang menggambarkan relung ekologi sebagai kedudukan fungsional suatu organisme dalam komunitasnya adalah merah Charles Darwin kuning Charles Elton biru Louis Pasteur hijau lama oke, kita lihat hasilnya buratna yang benar kemudian Cindy yang lain belum kita lanjut untuk soal kedua perhatikan soalnya yang merupakan penentu utama dalam pertumbuhan populasi adalah merah mortalitas dan potensi biotik kuning sebaran umum dan natalitas biru natalitas dan densitas hijau natalitas dan mortalitas oke, yang menjawab benar 4 salah 2 kita lihat hasilnya buratna masih memimpin lanjut lagi soal ketiga perhatikan soalnya hubungan yang terjadi seperti pada beruang yang yang memangsa ikan salmon sebagai makanannya disebut hubungan titik-titik merah memangsa kuning komensalisme biru predasi hijau netral kita lihat hasilnya yang menjawab benar 3 kita lihat skor sementara masih dipimpin oleh buratna kemudian Cindy dan Bunur Hidayatin next soal selanjutnya perhatikan soalnya diantara mahluk hidup beruit ini yang termasuk komponen D3-T4 adalah titik-titik merah bakteri dan jamur kuning tumbuhan hijau biru manusia hijau cacing dan luing oke yang menjawab yang menjawab benar kosong the next masih ibu ratna yang memimpin soal terakhir dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah jika rumput teki menghalangi tumbuhnya rumput gajah karena titik-titik A anabiosa atau merah anabiosa kuning aleopati biru interaksi antar komunitas hijau interaksi antar komunitas biotik dan abiotik oke ternyata yang menjawab benar dua kita lihat perolehannya pada podium juara tiga ibu nur hidayati juara dua sindi siapakah the winner is ratna oke demikian untuk kuis kali ini kita akan lanjutkan pada kuis berikutnya terima kasih sudah bergabung dengan kami kita akhiri untuk pertemuan kali ini setelah menyaksikan video cara membuat soal dan pelaksanaan tentunya sangat menarik bukan semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih telah menonton channel R1R sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya terima kasih